Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersuha lagi Dan fokus membicarakan tentang fluida statis Dengan demikian anak-anakku kompetensi dasarnya sama seperti kemarin Yakni menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari Dan yang kedua merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik Berupa presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya Adapun indikator pencapaiannya Kita akan mengkaji tentang Hukum pasca Dan yang kedua adalah hukum asiniris Kita awali dengan hukum pasca Hukum pasca menyatakan Tekanan yang diberikan pada saat jahit dalam ruang tertutup Akan diteruskan sama besar ke segala arah Ya Bapak ulang Tekanan yang diberikan pada saat jahit dalam ruang tertutup Akan diteruskan sama besar ke segala arah Jadi disini P1 sama dengan P2 P1 nya R1 dibagi A1 Sama dengan R2 dibagi A2 Aplikasinya dalam kehidupan Coba perhatikan gambar disini Nah jelas ya Salah satunya adalah Dongkrak hidrolik Dongkrak hidrolik Ini adalah tabung piston Istilahnya ya Ada F1 Di piston yang 1 Dan yang kedua Ada F2 Dan juga ada A1 dan A2 Nah tekanan antara 2 piston ini Ini nilainya sama Ya itu adalah hukum-hukum pasca Kalau kita lihat Bentuk dari piston ini Ini adalah lingkaran Dengan demikian A ini akan Berubah Sesuai kebutuhan Jika menggunakan Diameter Tadi A1 dan A2 Sekarang D1 kuadrat Dan D2 kuadrat Nah karena nilai A1 adalah Siapa yang masih ingat Luas dari lingkaran Kalau menggunakan diameter Ya betul sekali D1 per 4 D2 kuadrat Ya Makanya ada kuadratnya Selain menggunakan diameter Dia juga akan menggunakan Cari-cari Setengah dari Setengah dari D Sehingga persamaan ini Akan menjadi F1 dibagi R1 kuadrat Sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat Nah ini dia Keterangannya Nah F1 Gaya pada piston pertama R2 Gaya pada piston kedua Nah Antum bisa Baca sendiri ya Nah Antum juga Bisa membaca Pada referensi berikut Untuk menambah Wawasan ya Ini fokus Berbicara tentang Hukum pasca Bisa di klik disini Nah disana Insya Allah Banyak sekali Aplikasi dari Hukum pasca Oke kita lanjut Ke Contoh soal Sebuah donkera hidrolik Masing-masing Penampaknya Berdiameter 3 cm Dan 120 cm Berapakah Gaya minimal Yang harus dikerjakan Pada penampak kecil Untuk Mengangkat mobil Yang beratnya 8000 Nm Oke Sudah Di kata lidah-lidahnya Mari kita lanjut Apa yang diketahui Disini ya Nah Yang pertama Di 1 3 cm Kita jadikan Meter 0,03 Meter Dibagi 100 ya 3 nya Kemudian D2 120 cm Bagi 100 1,2 Meter Kemudian Berapakah Daya minimal Yang harus dikerjakan Pada penampak kecil Untuk Mengangkat mobil Yang beratnya 8000 Nm Jadi Yang diketahui Disini adalah F2 8000 Nm Kenapa F2 Karena disini Bahasanya Penampak kecil Untuk Mengangkat mobil Yang beratnya 8000 Nm Berarti Yang 8000 Nm Itu ada Pada penampak Penampak besar Penampak besarnya Kita kasih Lambang 2 Salah kode Disini Akan mempengaruhi Perhitungan kita Hati-hati ya Dan Waspada Dengan demikian Yang ditanya Disini adalah Penampak kecil Gayanya Berarti F1 Karena ini adalah Konsep pascal Maka Kita langsung saja Menggunakan Ada F Dan ada Ada D Ya F1 Per D1 Kuadrat Sama dengan F2 Per D2 Kuadrat Yang ditanya F1 F1 Sama dengan D1 Per D2 Kuadrat Dikali F2 Masukkan angkanya 0,03 Dibagi 1,2 Dikwadrat Yang kali 8000 Hasilnya 55 Muta Bagaimana Ada kesulitan Disini Anak-anak Alhamdulillah Semoga Allah Senantiasa Memudahkan Urusan kita Amin Selanjutnya Kita ke Hukum Arsinedes Hukum Arsinedes Ini Berbicara Tentang Gaya Keatas Yang Dialami Oleh Benda Yang Berada Dalam Fluida Nah Kata Lainnya Adalah Gaya Arsinedes Jadi Gaya Arsinedes Itu Adalah Gaya Keatas Yang Dialami Dialami Oleh Suatu Benda Yang Berada Di Dalam Fluida Hukum Arsinedes Menyatakan Jika Benda Dimasukkan Dalam Fluida Maka Benda Akan Merasakan Gaya Apung Yang Besarnya Sama Dengan Berat Fluida Yang Dipindahkan Memulang Jika Benda Dimasukkan Dalam Fluida Maka Benda Merasakan Gaya Apung Kemudian Yang Kedua Besarnya Gaya Apung Itu Sama Dengan Berat Fluida Yang Dipindahkan Dalam Artian Ketika Benda Itu Dimasukkan Maka Air Yang Ada Di Sekitar Itu Dia Akan Tersingkir Nah Itu Yang Dipindahkan Oke Kita Lanjut Nah W Air Gaya Berat Air Ini Gaya Berat Di Air Sama Dengan Gaya Berat Di Udara Dipulangi Gaya Ke Atas F A Adalah Ke Atas Besar Gaya Ke Atas F Sama Dengan W C Nah Sebagaimana Yang Dibahasakan Tadi W C Nya Disini W Adalah Gaya Berat Gaya Berat Yang Tercelup Di Dalam Air Sehingga C Disini Kita Kudi Untuk Benda Yang Masuk Atau Yang Tercelup Di Dalam Air W Sendiri Gaya Berat Adalah M Kali G C Ya Nah Masa Sendiri Adalah Masa Jenis Dikali Volumen Yang Tercelup Sehingga Nilai F A Adalah Rung C Kali F C Kali Kali G Ya Ini adalah Keteranannya Nah Bisa Baca Sendiri Ya Kita Lanjut Ke Contoh Soal Benda Permasa 3 Kilogram Memiliki Volumen 1,5 Kali 10 Pangkat 3 Meter Pangkat 3 Jika Benda Tersebut Ditimbang Di Air Jenis Air 1 Gram Per Sentimeter Kubik Dan G Nya 10 Meter Per Sekon Pangkat 2 Maka Tentukan Gaya Asimedes Yang Bekerja Pada Benda Kemudian Berat Benda Di Air Nah Ini Ceritanya Ada Benda Bermasa 3 Kilogram Dengan Volumen 1,5 10 Pangkat 3 Meter Kubik Ditimbang Di Air Nah Ditimbang Di Di Air Maksudnya Bendanya Itu Masuk Di Di Dalam Air Oke Sudah Untuk Apa Yang Diketahui Dan Ditanya Nah Kita Sama Sama Yang Diketahui Adalah Masa 3 Kilogram M Kemudian V 1,5 10 Pangkat 3 Selanjutnya Rau Air 1 Gram Per Sentimeter Pangkat 3 Hasilnya 1000 Kilogram Per Meter Kubik Nah Ini Penjabarannya Panjang Ya Tentu Bisa Lakukannya Insyaallah Nah 1 Gram Itu Adalah Kita Jadikan Kilo Berarti Kali 10 Pangkat Min 3 Nah Kemudian Dibagi Sentimeter Kubik Menjadi Meter Kubik Berarti Di Nilainya Seri Apa 10 Pangkat Min 6 Meter Kubik Sentimeter Pangkat 3 Ke Meter Pangkat 3 Adalah 1 Per Segita 10 Pangkat Min 3 Dibagi 10 Pangkat Min 6 Hasilnya 1 Per 10 Pangkat Min 3 1 Per 10 Pangkat Min 3 Dinaikkan Ke Atas Hasilnya 10 Pangkat 3 10 Pangkat 3 Adalah 1000 Nah Itu Ceritanya Ya Oke Yang Selanjutnya Dikatakan Adalah G 10 Meter Pas Pangkat 2 Apa Yang ditanya Ini yang ditanya Gaya Aksimedes Yang pertama A Adalah F A Kemudian B Adalah W Karena Berat Nampak W W A W Di Dalam Air Oke Kita lanjut F A Adalah Ruh A Kali V Ya D Kali Ayo Bapak Kali G Tentunya Jangan lupa Percepatan Gravitasi Masukkan Nilainya Rho A 1000 G 10 V 1,5 Kali 10 Pangkat Pangkat Min 3 Nah Hasilnya 15 Moton Ya 15 1000 Kali 10 Pangkat Min 3 Itu Adalah 1 1 Kali 10 Kali 1,5 15 Tentunya Oke WA Bagaimana Nah Sebagaimana Tadi WA Sama Dengan W U Dikurangi FA W U Berapa Oke Kita Masanya Masanya Berapa 3G 10 Sehingga 3 Kali 10 30 Dikurangi 15 Hasilnya 15 Tentunya 15 Juta Karena Ada Kesulitan Alhamdulillah Sekali lagi Kita harus Perkuat Ibadah Perkuat Zikir Dan Perkuat Doa Semoga Kita Senantiasa Mendapatkan Kemudahan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Apa Yang Kita Ihdi Biarkan Diberkari Oleh Ong Subhanah Wata'ala Oke Selanjutnya Bapak Akan Mengetes Pemahaman Antun Semua Sekali Lagi Antun Gak usah Takut Gak usah Malu Untuk Bertanya Sekiranya Dari Penjelasan Anak Ada Yang Belum Dipahami Bisa Langsung Dijafri Ataupun Lewat Angkup Demikianlah Pembelajaran Kita Assalamualaikum Mahal Amiga Assalamualaikum Alayah 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 Astagfirullah Waduh Alayah